Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersama 200 orang yang meliputi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan staf pemerintah Kota Kediri menjalani vaksinasi booster kedua yang bertempat di Ruang Kili Suci, Balai Kota Kediri. Vaksinasi pada semua Kepala OPD dan staf pemerintah Kota Kediri ini dilakukan agar lebih sempurna lagi untuk vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan karena Kepala OPD dan staf pemerintah Kota Kediri selalu berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diperlukan untuk vaksinasi booster kedua. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, vaksinasi booster kedua sudah ada di semua puskesmas dan rumah sakit. Masyarakat yang ingin mendapatkan booster kedua bisa langsung ke puskesmas dan rumah sakit di Kota Kediri dan gratis. Segera saja bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit-rumah sakit besar yang ada di Kota Kediri. Saratnya jarak dari vaksin sebelumnya adalah 6 bulan. Ditunggu di rumah sakit dan di puskesmas. Dan ini tidak diperlukan biaya, gratis. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dr. Dr. Fauzen Adhima mengatakan, semua Kepala OPD dan staf pemerintah Kota Kediri melakukan vaksin booster diharapkan bisa menjadi contoh untuk warga Kota Kediri untuk melakukan vaksin booster kedua. Tanggal 24 Januari, seluruh warga, seluruh masyarakat sudah boleh booster kedua atau dosis keempat. Nah ini tadi sudah diawali dengan Pak Wali Kota, nanti Pak Segda, serta Kepala OPD. Paling tidak boleh-boleh bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Ini loh, yang para pejabatnya sudah vaksin, yuk warga yang lain berbondong-bondong ke teman-teman vaksin. Supaya capaian vaksinasi di Kota Kediri semakin tinggi. Nah kalau capaiannya tinggi, maka herd immunity-nya akan semakin tercapai. Kalau herd immunity tercapai, diharapkan kasus COVID-19 ya selesai di Kota Kediri. Pada vaksin booster kedua ini, semua Kepala OPD dan staf pemerintah Kota Kediri menggunakan vaksin jenis B-Pfizer. Dari Kediri, Penny Kurniawan melaporkan.